atas nama Gemala sama Pineng ke Pramuka dari mana bu? dari sebentar, Pak Untung, Mas Untung dan kali ini kalian ditemenin oleh gue Gemala dan gue mau ngajak kalian semua ke Pelauan Seribu jadi gak jauh-jauh, masih sekitaran Jakarta juga itu ada tempat seru di Kepelauan Seribu jadi rencananya nih Zadian, kita tuh bakalan explore sekeliling Pulau Pramuka bakalan mainin stand up paddle juga disitu katanya depan resortnya bisa main stand up paddle terus juga bakalan ikut island hopping itu katanya sih, tuh regulernya tuh ke Pulau Semak Daun terus juga ke Gosong Patrick terus katanya ada makan-makan di Resto Alpum kita liat aja ntar ya ini juga baru pertama kali aku explore sekitaran Pulau Pramuka biasanya kita muter-muter pakai boat sekarang kita bisa stay disana untuk liat lebih jauh lagi waktunya mungkin sekitar setengah jam lagi kita akan berangkat jam 8 dari Darmaga 16 Marina perkiraan itu perjalanan bakalan sekitar 2 setengah jam kalau aku googling, karena aku belum pernah kesana terus mudah-mudahan laut teduh jadi perjalanan akan lancar jadi selain untuk bayar tiket, kalau misalnya kita bawa barang lumayan gede kayak gini ini kan 13 kg nih, si stand up paddle-nya itu harus bayar ekstra lagi untuk bagasi terus si long fins ini juga dia lebih besar ukurannya dibandingkan bagasi biasa jadi dia nggak bisa taruh di bagasi, harus dia di belakang makanya ini mesti dipisah, benda-benda kayak gini nanti kalau misalnya ini kelebihan beratnya itu harus bayar ekstra nggak terlalu mahal sih kalau yang aku cek kemarin itu harganya tuh berkisar antara berapa ya? 25 ribu untuk di atas 10-20 kg jadi kalau PP 50 ribu untuk 1 barang iya 2 orang terima kasih selamat datang di Pulau Pramuka jadi tadi tuh perjalanannya ternyata tidak selama itu hanya sekitar 1,5 jam aja jadi kita udah mampir juga di Pulau Untung Jawa terus juga mampir di Pulau Paris sebelum akhirnya kita sampai di Pulau Pramuka dan airnya tenang banget tidak bergelombang mungkin karena musimnya juga udah lewat musim baratan kan biasanya kalau udah lewat Desember, Januari, Februari itu udah nggak musim baratan lagi udah tenduh airnya itu saat yang tepat untuk melakukan eksplorasi laut ini adalah eksplorasi apaan sih? oke Pulau Pramuka itu dulu namanya Pulau Lang atau Elang karena memang disini tuh banyak banget Elang Bondol yang sampai tahun 80an tuh masih ada dan dijadikan lambang DKI bahkan tapi setelah itu mulai tersisihkan mulai hilang karena banyak banget dibangun pemukiman di pulau-pulau seperti ini kan nah terus kemudian kenapa akhirnya namanya berubah menjadi Pulau Pramuka itu ceritanya jadi zaman dulu sebelum ada Bumi Perkemahan Cibubur tahun-tahun 50an, tahun 70an itu Pramuka sering banget mengirimkan para Pramukanya kepanduan mengirimkan Pramukanya untuk berlatih di pulau ini karena kan masih kosong kan jadi wah pas banget nih untuk berlatih survival gitu kan nah karena itu namanya jadi Pulau Pramuka tapi sekarang udah berubah karena kan mereka pasti sekarang di Bumi Perkemahan Cibubur tapi pulau ini kemudian menjadi populer karena dijadikan tempat ngambil sertifikasi untuk diver untuk para diver yang ngambil open water dan sekarang juga populer untuk senda pedal populer juga untuk free diver pokoknya untuk teman-teman yang suka dengan olahraga bahari maritim, laut gitu pasti suka banget sih ke Pulau Pramuka dan sekitarnya lucu ya kita mutusin untuk nginepnya tuh di seribu resort Pramuka terus aku sengaja banget pilihnya yang model barunya mereka nih yang tenda jadi bentuknya memang tenda banget nih dari luar aku pikir sih tadi sempet kepikiran wah ini bakalan panas nih ya kayaknya cuman tenda doang taunya wow nggak juga loh dingin ada AC-nya terus juga ada dua tempat tidur jadi ini bisa buat bertiga kalau nginep di sini itu harganya 700 ribu semalam itu sudah termasuk breakfast untuk dua orang pilihannya ada beberapa gitu kalau bisa mau makan siang atau makan malam itu bisa nyebrang ke Resto Apung di seberang sana dan penyebrangannya katanya murah cuma 5 ribu jadi jangan takut kelaperan atau bisa juga sih pesen sama mereka katanya sih terwhatsapp aja ya kalau misalnya mau makan oke siap dan yang paling penting lagi di satu kamar adalah kamar mandinya kita lihat yuk enak ya camping tapi kamar mandinya bersih gampang gitu loh jadi camping mewah di pulau top top suka ini udah jam makan siang kita rencana mau makan siang terus sama orang dari seribu resortnya dibilang kamu kalau mau makan siang langsung nyebrang aja katanya ke Resto Apung pakai but-butak sih kayak gini yang ijo-ijo lah katanya nah ini udah udah full terus kita tinggal tunggu supirnya aja buat dateng terus kita langsung ke Resto Apungnya ke Keramba namanya Keramba kalau misalnya mau jalan jangan dadakan jangan nunggu lapar dulu baru jalan soalnya kita masih harus ngetem dulu nunggu dulu baru nanti kita berangkat kesana tapi nggak jauh sih deket aja kalau dilihat dari size-nya tadi udah sempet keliling-keliling jalan-jalan kan ini kayaknya restorannya emang disiapkan untuk jumlah besar ya jadi dia dari tengah-tengah di deket Keramba terus kemudian di sekitarnya tuh ada beberapa pulau yang emang tempat lokasnya wisata jadi emang kayaknya semua orang bakalan kalau di bukan bulan puasa akan banyak yang makan siang atau makan malam disini karena juga menunya lengkap terus juga eh sayuran terus seafoodnya jadi emang ini serius banget sih meskipun pada saat kita datang sekarang kelihatannya sepi dan nggak ada kehidupan tapi tempat makannya tempat duduknya banyak banget dari depan kiri kanan tengah belakang terus kita disini ada satu sawung terpisah tuh banyak banget tempatnya dari sekian banyak pilihan yang membingungkan akhirnya pilihan jatuh terlalu kepada cumi saus padang dan toge ikan asin selamat makan mari makan hmmm kita di beres makan ini lagi nungguin taksi untuk pulang jadi mbak-mbak yang ada di Resto Apung ini pada bantuin kita untuk mencegat taksinya tadi mereka ada gopay-gopay disitu tapi udah diem nih sekarang soalnya taksinya udah liat sih kayaknya abis ini tadinya sih Nita masih rehat dulu untuk tapi jadi dari kita kan racenanya kan mau liat ke tempat pengolahan sampah kan nah temen-temen disana tuh udah pada siap dan kita bisa langsung kesana untuk melihat gimana sih di Pulau Pramuka ini mereka mengolah sampah terutama sampah plastiknya menjadi bahan bakar penasaran ya gue juga thank you ya buat temen-temen yang udah nonton episode explore Kepelauhan Seribu kali ini dan buat yang belum subscribe boleh subscribe dulu ya biar nanti kalo misalnya pas gue upload part gue nya dan selanjutnya gak ketinggalan buat nonton thank you and bye bye